aku mau nonton langsung kenapa? ini nih jadi asmahnya asmahnya sini 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 asmah ini pun sini aku bayangin bertanggung pinggiran dong pinggiran ngomong aja ini mobil kalau ngomong-ngomong beli orang kayak mau ramadu yong berat dong eh lu ini kerangnya terus aku gasang limau yong lu kok yang biar muju tau pak? asmahnya Sinten Sinten, lastri kumini kiem mbak kiem sambung sambung dahar mbak kiem sambung dahar sambung dahar sambung dahar ini kalau zaman dulu anak-anak yang ngikutin indonesi kamti pasti tau ini siapa kamtis kamtis yang lama-lama wah kenal semua sama ini bapak kiem bapak kiem bapak kiem dari musiknya mungkin dari segi formatnya mungkin lebih liar pengen yang lebih liar kalau dari segi musiknya pengen kayak yang adu-adu awal-awal itu wooo kayak yang mana? apa ya? lebih kreatif lagi kemarin udah kreatif banget menurut kone itu ditambahin lagi contoh misalnya sound desainnya kita mainin lagi di setiap placement kita kita produksi mungkin yang yang kenceng-kenceng yang kenceng yang kenceng biar album ke-9 kan lebih kenceng eh album ke-8 kan kenceng-kenceng banyak yang kenceng iya sih iya ya kenapa kau suka kenapa kau suka suku kenceng-kenceng itu kenapa? jelasin lah jangan kira-jangan kayak orang yang bodoh lah hahaha aku pribadi secara musik itu tergantung bener-bener sekarang tetap bertiga ya bebaskan bebaskan itu dalam arti Eric sekarang itu sering dengerin apa sih terus Mas Dory dengerin apa Mas Tony dengerin apa pasti kan setiap hari itu ada influence yang satu-dua itu kayaknya simple nah itu maksudnya simple maksudnya itu kalau tekan kayak ngopongnya simple itu maksudnya simple bertiga gitu ya maksudnya bener-bener bertiga itu tau ee kalau kan kita apa beniso cah-cah SMA main nah itu berkort-kortnya mungkin gitu tapi kan mungkin itu pada zamannya ya iya pada zamannya ada pembaruan kalau mau dibikin sama terus yuk misalnya misalnya album berikutnya tetap didesain dengan konsep-konsep yang sama menurutku sah saja tapi untuk menghindari kebosanan paling enggak nanti yang kedepan lebih lebih fresh kalau formatnya kalau format album kan dari kemarin kan kita kan ekspor ekspor kemana-mana sampai Papua mungkin ada ide mungkin pesawat kali ya belum pesawat ya apa ini Mas Ari kan lagi suka pesawat tau terus pekaman di pesawat iyalah kapal kan belum eh kapal belum kapal kan udah laut terus di studio udah udara yang belum ya caranya ini bener dong hahaha hahaha ini bener kita ayo tambahkan bener ini hahaha Insya Allah pembuatannya album kalau enggak di Kadang Pitek mungkin kayak Brave Boy di Kadang Pitek oh gitu gue nih kayak Pitek woh? oh oh nih itu Pitek oh iya masalahnya kan logonya Brave Boy Pitek ya mungkin kami ingin mencoba tik di Kadang Pitek juga oke ya kepentingan ini apa nih? study banding study banding apa-apa nih? apa? hehehehe tas dulu ya ini teman gue dari Ceko eh Ceko dari Ukraina dalam mengumpulkan lagu kan selama ini kan mereka jalan-jalan ya jalan-jalan keluar daerah ke tempat-tempat indah mungkin kalau saya lebih kebayang kalau misalnya Boleh Usul Sukamti bikin lagu visit studio jadi rekamannya di beberapa studio legend yang pernah membesarkan Sukamti misalnya dulu di chorus chorus studio dulu sekarang misalnya sudah jadi rumah biasa ya sekedar ditekani tuh ditekani ditekani anak pak tilas anak pak tilas mas erik dan yang lain nih dulu disini sekarang jadi nih tidak memungkinkan yang misalnya yang di rumah oleh teknengkono gitu loh berarti intinya relasinya adalah sejarah Sukamti iya bisa diungkap lagi ngeri wan ngeri tapi kadang kita juga berbicara ke belakang biar ada semangat baru dan refresh lagi siapa tau kan energi-energi lama Sukamti itu di album 1 2 balik lagi secara sound secara secara apa permainan atau apapun gitu kalau secara umur udah nganggung lagi mungkin apanya secara umur nah udah beda selama ini tuh kita kalau bikin album kan emang enggak kita enggak kita planning-planning nanti kita ide-ide dari lirik segala macam itu nanti datang dengan sendirinya waktu apa yang terjadi di sana apa yang kita rasakan saat itu gitu ini mungkin sekarang kantis yang yang lama-lama itu sudah kerja iya kan sharing dengan waktu itu kan mereka mengikuti kampis itu sambil bekerja tuh yang kemarin dari SMA kuliah terus bekerja nah dan saat ini detik ini ada kampis baru dari anak-anak SMP SMA bahkan SD gitu loh nah ketika itu tidak sirami sejarah-sejarah kampis juga mereka juga akan mungkin akan kehilangan jejak karena yang sempat merekam jejak itu kampis-kampis yang kemarin yang sudah mengkonsumsi sekian album gitu itu kalau yang baru yang anak-anak SD SMP SMA sekarang mau mengkonsumsi itu mungkin hanya dengan musik atau dengan video-video rekam jejak kampis yang pernah dibikin di YouTube atau melalui das atau dan portal-portal Sukamdi yang lain tapi secara secara fisik kayak dulu setiap album ada bukunya apakah iya kampis sekarang itu punya bukunya itu masih bisa membeli kalau saya pengennya Sukamdi bikin lagu-lagu anak di cover lagi terus dijadikan album konsepnya konsepnya yang album ini pengennya saya seperti itu semoga bisa teraksana aku melihat itu anak-anak bener-bener rapi ya terlalu rapi menurutku rapi dalam cara berpakaian ya memang progres harus cuman menurutku rapi enggak enggak se-yak-yaan kayak dulu yak-yaan ini apa ya seselengean seselengean yang beri selamat menurutku selamat menurutku silah se-yak-yaan oke selamat menurutku silah di kata-yaan yuk, di sini progres-progres boleh, tapi tidak menindahkan The Real Sukamdi-nya, gitu Halo, Mas Sensei Halo, apa kabar? Alhamdulillah Halo, Mas Sensei